apabila orang berbuat kebaikan kemudian Allah ridhoi maka Allah akan berkahi kalau tidak Allah berani maka kebaikan itu akan diabadikan oleh Allah SWT contohnya adalah amal ibadah yang dilakukan oleh pengorbanannya ibunda hajar ibunda hajar itu berkorban dengan ridho atas keputusannya Allah ditinggal di batak pasir maka ketika ibu hajar itu lari mencari air di tengah batak pasir yang menurut hitungan manusia dia akan mati karena tidak ada mata dia lari sofa dan morok marwah Allah kemudian ridhoi amalnya itu Allah jadikan itu sebagai telatan contoh syariat bagi umat selanjutnya setiap orang yang sa'i maka pahalanya itu ibu hajar bayangkan setiap tahun berapa yang mengikuti perbuatannya setiap orang yang menyembeli kambing maka pahalanya itu untuk Nabi Ibrahim AS maka fikirkanlah kebaikan apa yang bisa kita contohkan yang bisa kita menjelaskan agar Allah ridho yang dengan keredhoan itu Allah berkahni amal salat kataan Allah berkahni Allah berkahni amal salat kataan amal salat kataan amal salat kataan marilah kita berdoa amal salat kataan 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 Itu udah lifestyle Itu dilihat sama orang-orang Live kong masih kong Siapa pas? Siapa dulu? Yang kecil dulu Yang kecil dulu Pakai dulu Aku kan harus sengkep kok Tapi nanti Pergilahkan ke api Ya di pagi Bagi dulu Nanti Nanti ada urangan Demikianlah sholat iddi keluarga Kampung Baca Kong iman Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh